Islam menjadi dominan di tanah Jawa dalam tempo kurang dari satu abad, yakni pada abad 15 hingga 16 Masai. Penduduknya yang semula mayoritas memeluk agama dari negeri Hindustan, kemudian beralih ke agama dari jasirah Arab. Penyebaran agama Islam di Jawa mengikuti calur perdagangan antarbangsa. Tapi daerah mana di Jawa yang mula-mula terpapar pengaruh Islam? Sejarawan apalagi netizen boleh saja bersilang pendapat. Tapi di Gresik Jawa Timur ada keyakinan bahwa di kota inilah terletak masjid tertua se-Jawa. Masjid itu bernama Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim yang namanya dinisbatkan. Pada nama tokoh tertua dari sembilan orang suci atau Nine Saints yang biasa disebut Wali Songo. Masjid itu berada di Dusun Persucinan, Desa Oleran, Kejamatan Mayar. Bangunan masjid masih berdiri megah menjadi saksi penyebaran agama Islam yang mengikuti jalur perdagangan kuno. Perlu diingat Gresik dekat dengan Tuban yang memiliki pelabuhan terbesar di Jawa pada masa Majapain. Saat ini Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim terletak sejauh sembilan kilometer dari pusat kota Gresik. Dari jalan raya lokasinya kurang lebih dua kilometer. Di apit area tambak, masjid ini konon didirikan pada tahun 1404 Masehi ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim mengawali misinya. Masjid pesucinan ini konon menjadi lembaga pendidikan bagi warga sekitar pada masa akhir Kerajaan Majapait. Bangunan masjid mengalami sejumlah perbaikan, tapi ada juga yang dipertahankan. Misalnya, kolam wudu ukuran 3x3 meter, kemudian cungkup dan kayu mimbar masjid. Ketua Takmir Masjid Syekh Maulana Malik Ibrahim, Muhammad Musolin, pada Rabu 6 April 2022 menyebutkan, beduk dan kayu untuk mimbar serta bekas kayu lainnya dipindahkan ke Museum Sunan Giri. Selama ini banyak orang luar kota datang ke masjid, bahkan sebelum bulan Ramadan. Mereka berasal dari luar Jawa, seperti Palembang, Balikpapan, Samarinda, dan kota-kota di luar Jawa lainnya. Bahkan juga ada yang dari Malaysia. Demikian kata Muhammad Musolin. Pertama, karena saya mau lakukan, Maulana Malik Ibrahim adalah wali tertua di Tanah Jawa, yaitu sekitar awal abad 14 atau akhir abad 14. Tetapnya, misalnya Allah, kalau tidak salah itu 1391 masih di. Kenapa dikatakan yang paling tua? Karena di sini adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang paling tua. Dari sembahan wali yang paling tua adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Seperti itu. Dan pertama kali ke sini adalah kemandirikan masjid ini. Yaitu yang dinamakan masjid pesucinan. Pesucinan berarti dari kata pesucin. Artinya tempat pertama kali Syekh Maulana Malik Ibrahim membuat suatu waduk kecil yang di. Kalau orang saya mengatakan telaga kecil untuk wudu atau untuk bersuci. Namanya bersucinan tadi. Masjid tersisa itu kolam. Kolam wudu yang di tengah-tengahnya masjid wudu. Dan ini kayunya. Ini kayunya ya, bukan mimbarnya. Ini kayunya. Yang mimbarnya ada di masjid sebelah. Sedangkan bekasnya kayu yang lainnya ada di museum. Sudah Negeri tepatnya di Perniran maulana 6 bulan yang lama. Di semua waktu itu kadang-kadang banyak orang yang sejarah. Ada yang sampai 40 hari, 40 malam. Ada yang 7 hari. Ada yang 3 hari. Sampai Hatam beberapa kali sini. Rata-rata dari Bekasi, dari Jakarta, dari Jember. Banyak dari Madriga juga banyak. Banyak luar-luar Malembang. Dari Malaysia juga ada. Terima kasih telah menonton.